If you're fighting in UFC, you have to think like you are the best. If you think, oh, I'm number 10, I'm number 15, you have to go home and sit down in the home and watching UFC on the TV. Alexander, the great, Volkanovski telah menjadi kekuatan tak terbendung dalam divisi bulu UFC. Sebagai juara kelas pound-for-pound baru-baru ini, Volkanovski telah menampilkan kecepatan pukulan yang luar biasa, daya tahan yang kuat, dan tekat yang tak tergoyahkan. Dengan segala himbauannya ini, Volkanovski telah menjadikan dirinya sebagai salah satu petarung elit di dalam oktagon. Mari kita melihat latar belakang yang lebih dekat dan perjalanan karirnya yang mengejutkan. Alexander Volkanovski lahir pada tanggal 29 September 1988, di New South Wales, Australia. Ia memiliki tinggi 1,68 cm dan sebagian besar karirnya melebur dengan pertarungan di kelas bulu dengan berat kurang lebih 145 pound atau sekitar 70 kilogram. Sejak usia dini, Volkanovski mulai berlatih gulat gaya Yunani-Romawi dan dua kali memenangkan gelar nasional pada usia 12 tahun. Namun, hanya dua tahun kemudian, ia meninggalkan gulat untuk mengejar karir di dunia rugby. Setelah lulus dari Lake Ilawara High School, dia bekerja sebagai tukang corsemen sambil bermain rugby semi-profesional. Ia bahkan meraih penghargaan Mik Cronin Medal pada tahun 2010 sebagai pemain liga terbaik. Namun, setelah memenangkan grand final pada tahun 2011, ia memutuskan untuk keluar dari dunia rugby pada usia 23 tahun untuk mengejar karir profesional di MMA. Perjalanan Volkanovski di UFC dimulai pada tanggal 26 November 2016 di UFC Fit Night 101 di Melbourne, Australia. Ia masuk ke dalam oktagon sebagai petarung yang relatif tidak dikenal. Meskipun demikian, dia tidak membuang waktu untuk memberikan manfaat. Setelah beberapa kali menukar gulat di ronde pertama, lawannya mencoba melakukan kunci kaki pada ronde kedua. Namun, upaya tersebut malah memberikan kesempatan kepada Volkanovski untuk memberikan pukulan kanan yang ganas pada lawannya, mengakhiri pertarungan dengan Tekau. Setelah pertarungan itu, ia turun dari kelas ringan ke kelas bulu, dan itulah saat dimulainya masa kejayaannya. Ia menang secara impresif dalam beberapa pertarungan berikutnya, mengalahkan lawan-lawan terkenal seperti Jeremy Kennedy, Chad Mendes, dan Jose Aldo. Namun, pertarungan melawan juara kelas bulu yang sudah lama, Max Holloway, adalah pertarungan yang benar-benar menempatkan Volkanovski di peta. Pada tanggal 14 Desember 2019 di Las Vegas, Nevada, Volkanovski mencetak penampilan gemilang dengan menggunakan tendangan kaki untuk membebaskan mobilitas Holloway dan menghentikan serangan lawannya. Setelah lima ronde dalam pertarungan komain event, Volkanovski berhasil merebut gelar juara kelas bulu UFC. Pertarungan kedua melawan Holloway diadakan pada bulan Juli tahun berikutnya, dan Volkanovski berhasil mempertahankan gelarnya dalam pertarungan yang keras. Ini memperkuat posisinya sebagai petarung kelas bulu teratas di dunia. Volkanovski mencetak penampilan gemilang dengan menggunakan tendangan kaki untuk membebaskan mobilitas Holloway dan menghentikan serangan lawannya. Setelah lima ronde dalam pertarungan komain event, Volkanovski berhasil merebut gelar juara kelas bulu UFC. Pertarungan kedua melawan Holloway diadakan pada bulan Juli tahun berikutnya, dan Volkanovski berhasil mempertahankan gelarnya dalam pertarungan yang keras. Ini memperkuat posisinya sebagai petarung kelas bulu teratas di dunia. Volkanovski mencetak penampilan gemilang dengan menggunakan tendangan kaki untuk membebaskan mobilitas Holloway dan menghentikan serangan lawannya. Pada tahun berikutnya, Volkanovski menjadi bintang utama di UFC 266. Pertarungan ini dianggap sebagai salah satu pertarungan terbaik dalam sejarah UFC. Di ronde ketiga, ia dengan luar biasa berhasil melepaskan diri dari Guilotine Choque yang dilakukan oleh Brian Ortega. Ia kemudian berhasil mempertahankan gelar juara kelas bulu UFC dengan kemenangan melalui keputusan bulat. Pada musim semi berikutnya, ia menjadi acara utama di UFC 273 di Jacksonville. Ia melanjutkan dominasinya di divisi kelas bulu dengan kemenangan TKO pada ronde keempat atas, The Korean Zombie. Beberapa bulan kemudian, Volkanovski memiliki pertarungan terakhirnya di divisi kelas bulu di UFC 276. Ia menyelesaikan trilogi melawan Max Holloway dengan kemenangan melalui keputusan bulat. Volkanovski menunjukkan dominasinya dengan sangat jelas dalam pertandingan yang berlangsung hingga akhir. Dengan prestasi-prestasi ini, ia mencatatkan dirinya sebagai salah satu petarung terbaik sepanjang masa dalam kelas bulu. Setelah dominasi yang luar biasa di divisi kelas bulu, Volkanovski memutuskan untuk beralih ke divisi kelas ringan di UFC 284. Pertarungan antara petarung peringkat 1 dan 2 di kelas pound-for-pound ini menjadi laga yang dinantikan oleh para penggemar UFC. Namun, pada akhirnya, Islam Mahachev keluar sebagai pemenang melalui keputusan bulat yang ketat. Ini merupakan kekalahan pertama Volkanovski di dalam UFC. Dalam awal karirnya di UFC, Volkanovski mendapatkan gaji sebesar 12 ribu dolar untuk setiap pertarungan dan bonus kemenangan sebesar 12 ribu dolar. Namun, setelah menjadi juara kelas bulu, kontraknya mengalami peningkatan yang signifikan. Ia kemudian mendapatkan gaji sebesar 350 ribu dolar yang dijamin perpertarungan dan bonus kemenangan sebesar 100 ribu dolar. Gaji ini terus meningkat menjadi 400 ribu dolar dalam pertarungan melawan Chen Sung Jung dan 500 ribu dolar dalam pertarungan melawan Max Holloway. Namun, penghasilan terbesar Volkanovski terjadi dalam pertarungan melawan Islam Mahachev di mana ia mendapatkan 1 juta dolar sebagai gaji dasar, 200 ribu dolar dari hasil penjualan pay-per-view, bonus penampilan sebesar 20 ribu dolar, dan 42 ribu dolar dari kesepakatan sponsor Venom. Karena itu, Volkanovski membawa pulang tambahan 1 juta 262 ribu dolar dari kemenangan tersebut. Alexander Volkanovski dikenal sebagai sosok yang menjaga privasinya dengan baik. Namun, beberapa kontroversi muncul setelah pertarungannya di UFC 284. Setelah pertahanan gelar juara kelas ringan oleh Islam Mahachev, muncul tuduhan kecurangan terkait penggunaan cairan intravena oleh tim Volkanovski. Manager Mahachev, Ali Abdelaziz, membela kliennya dan menyembunyikan bahwa Volkanovski mungkin juga melakukan kecurangan, dengan menyebutkan bahwa Volkanovski memiliki berat 2 pound lebih berat selama pertarungan mereka. Diskusi dalam komunitas MMA pun berlangsung, dan UFC memberikan peringatan kepada atlet-atlet tentang penggunaan cairan intravena. Meskipun kontroversi tersebut muncul, Volkanovski tetap menjaga dirinya sendiri agar tidak terlalu terpengaruh oleh sorotan publik. Selain berkarir sebagai petarung UFC, Alexander Volkanovski juga memiliki kehidupan pribadi yang mencakup pernikahan dan keluarga. Ia menikah dengan Emma pada tahun 2015 dan mereka memiliki 2 orang putri. Pada tahun 2023, Volkanovski mengumumkan bahwa Emma sedang hamil dengan anak ketiga mereka. Meskipun demikian, Volkanovski terlihat tidak terlalu senang dengan pengungkapan jenis kelamin anak ketiga mereka. Ia bahkan menulis sebuah buku anak-anak dengan harapan dapat menghilangkan persepsi negatif tentang petarung sebagai orang-orang kasar. Selain itu, Volkanovski juga pernah terlibat dalam pertandingan tinju sebagai akibat dari kelas welter super, yang ia menangkan dengan keputusan bulat dalam 4 ronde melawan Dylan Barguero. Alexander Volkanovski sering melakukan perjalanan ke Thailand untuk berlatih di Tiger Muay Thai bersama Valentina Skevchenko. Tempat ini merupakan salah satu pusat latihan MMA terbaik di dunia, dan pelatihan bersama Skevchenko memberikan pengaruh yang positif dalam karirnya. Volkanovski juga sering berlatih di Australia dengan menembak dirinya sendiri dan melibatkan beberapa pelatih terampil dalam strategi dan teknik bertarung. Setelah sukses besar dalam karirnya, penghasilan Volkanovski terus meningkat. Total penghasilannya hingga saat ini mencapai 7 juta 300 ribu dolar, dan kekayaannya diperkirakan mencapai 3,5 juta dolar-dolar. Meskipun demikian, Volkanovski tidak hidup secara mewah dan lebih fokus pada keluarganya. Namun, itu tidak menghalangi Volkanovski untuk membeli mobil custom F1 Jaguar senilai 108 ribu dolar. Setelah dua bulan menjadi juara dunia UFC, ia juga membeli rumah senilai 1,2 juta dolar yang berlokasi di dekat pantai Windang. Kesimpulannya, Alexander Volkanovski telah mencapai kesuksesan luar biasa di dunia UFC. Dari latar belakang yang tak terduga sebagai pemain rugby dan bulat hingga dominasinya sebagai juara kelas bulu dan peralihan ke kelas ringan, Volkanovski telah menunjukkan kekuatannya dan mengukir namanya sebagai salah satu petarung terbaik di dunia. Dengan prestasi-prestasi yang mengesankan dan kepribadian yang rendah hati, Volkanovski akan terus menjadi tokoh yang menarik untuk diikuti di dunia MMA. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.